selamat datang kembali di channel youtube real food corner menu sehat, tubuh sehat, ibadahnya semakin nikmat masih dengan saya rita di video kali ini saya akan buat puding bunga telang bagaimana cara membuat puding bunga telang ini simak videonya sampai selesai bahan yang pertama kita siapkan yaitu bunga telang 25 helai yang masih segar bunga telang yang 25 lembar ini kita akan seduh dengan air panas jadi kita langsung siram dengan air panas sekitar 50 ml air dan ini dipastikan semua bunga telangnya tenggelam ke air panas lalu kita akan tutup dan disisihkan bahan berikutnya yang kita persiapkan adalah rumput laut nah rumput laut ini sebanyak 3 genggam saya berikutnya ada kurma ini kurmanya ada 9 butir yang sudah saya keluarkan bijinya jadi tidak menggunakan biji berikutnya air putih sebanyak 300-400 ml ketiga bahan ini akan kita blender secara bersamaan sampai semuanya halus lumput laut dan kurma yang sudah kita blender kita rebus sampai mendidih dan ini sambil diaduk-aduk ya aduk-aduk seperti kita buat jelly biasanya nanti ini kalau sudah mendidih kita akan masukkan ke wadah pudingnya kalau sudah meletup-meletup seperti ini berarti sudah matang kita sudah bisa koreksi rasa kalau rasanya sudah pas dan cukup manisnya sekarang kita matikan kompor lalu kita tambahkan air rendaman dari bunga telangnya sambil disaring disirang terus kita aduk lagi nah kalau misalnya airnya kurang kita boleh masukkan daun bunga telangnya ke dalam adonan ini sambil kita aduk-aduk sampai warnanya berubah menjadi warna keunggungan seperti bunga telang ini sambil terus diaduk-aduk ya nah ini adonan puding bunga telangnya sudah tercampur rata sekarang kita ambil menggunakan centong nah ini boleh menggunakan bunga telangnya dalam puding ataupun tanpa bunga telang terus kita masukkan ke wadah puding yang seperti ini nah ini puding bunga telangnya sudah kita masukkan ke dalam wadah semuanya kita dapat 9 cup puding kita tunggu pudingnya sampai mengeras ya boleh disimpan di kulkas supaya mengeras nanti baru kita bisa nikmati puding bunga telangnya puding bunga telangnya sudah saya masukkan ke kulkas dan ini sudah keras ya jadi sudah bisa kita nikmati tadi kita punya 9 cup bunga telang ini saya sampelkan 4 aja sekarang saya mau coba rasa puding bunga telangnya jadi kalau kita lihat ini teksturnya kenyal-kenyal seperti jelly yang biasa untuk membuat puding nah saya mau coba rasa dulu puding bunga telangnya nah ini teksturnya sama seperti kita pakai jelly jadi mengeras ya bismillahirrahmanirrahim rasanya enak manis kenyal-kenyal nah ini ada bunga telang juga yang masih utuh yang saya masukkan ke dalam puding ini ini enak manis terus kenyal-kenyal juga dan pastinya sehat umpur laut itu sehat untuk pencernaan terus bunga telangnya juga sehat untuk kesehatan kita ini sangat cocok bagi yang masih belum bisa move on untuk makan puding tapi pudingnya sehat puding ini sangat cocok dimakan oleh semua usia baik anak-anak ataupun sampai lansia gitu ya karena sangat sehat untuk pencernaan dan seluruh anggota tubuh kita semoga bermanfaat untuk teman-teman semua jangan lupa like komen dan share kepada seluruh pejuang sehat yang lainnya supaya hidup sehat semakin banyak dan ibadahnya semakin nikmat insyaallah sampai jumpa lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati